Halo guys, kembali lagi di channel Pesona Hewan Kamu sudah tahu belum dengan hewan laut yang unik satu ini? Mereka adalah Siput Laut Naga Biru Atau nama ilmiahnya Glacus antalicus Namun, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya Agar channel ini semakin berkembang Apabila kalian sedang pergi berlibur ke pantai dan menemukan makhluk indah ini Kamu harus berhati-hati ya Pasalnya, hewan bertubuh empuk ini memiliki sengatan yang sangat menyakitkan Namun, tenang saja, hewan ini jarang ditemukan di Indonesia Meski kemungkinan bisa saja ditemukan dalam kondisi tertentu Habitat mereka paling banyak tersebar di pantai Afrika Selatan, perairan Eropa, pantai Timur Australia, dan Mozambique Jika kebetulan sedang berlibur di daerah tersebut, kalian harus waspada dengan hewan satu ini Ketika memasuki periode musim semi atau musim panas, hewan ini biasanya ikut tertiup angin sehingga menepi ke pantai Mirip dengan blue bottle atau pisalia utriculus Siput laut naga biru mengapung di permukaan air Mereka akan menekan udara dan menahannya di perut untuk bisa mengapung di permukaan air Dan mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya di lautan terbuka Siput laut yang cantik ini rata-rata berukuran 2,5 cm hingga 3 cm Sehingga mereka sering luput dari pandangan kita ketika mereka terdampar di pinggir pantai Mereka terlihat cantik karena memiliki pola bergaris-garis biru yang mengelilingi tubuh mereka Warna tubuh ini pun memberi keuntungan untuk dapat mengapung di laut tanpa khawatir adanya predator Sisi biru pada tubuh siput laut naga biru serupa dengan warna biru laut Sementara warna perak di bagian bawah menyatu dengan pantulan sinar matahari Membuat tak nampak di permukaan air yang cerah Dan jika warna tubuhnya tidak berhasil mengecoh predator Siput laut naga biru akan melakukan serangan dengan menyengatnya Sengatan itu didapat dari mangsa yang dimakannya Mangsa favorit dari siput laut naga biru ini adalah ubur-ubur blue botol Siput laut naga biru akan menyimpan sengatan itu Dan ketika tersentuh langsung akan mengeluarkan sengatan tersebut Yang menyakitkan dan menyebabkan pembekakan Tapi menurut peneliti, hewan ini memiliki sifat yang jinak Namun, kamu jangan menyentuh mereka dengan keras pada bagian tubuhnya Karena mereka akan terkejut dan seketika akan menyengat kalian Apabila kalian sampai tersengat mereka Pengobatan terbaiknya adalah Membilas sel-sel penyengat yang masih ada di kulit dengan air laut Kemudian, gunakan air hangat atau es untuk menghilangkan rasa sakit Nah, siput laut naga biru memang terlihat menawan dan cantik Namun, kalau kalian melihat mereka Kalian cukup melihatnya dari jauh ya Dan demikian video dari saya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Agar channel ini semakin berkembang Bye-bye Sub indo by broth3rmax